yang tidak boleh dilupakan adalah apa isik dipun sebat sebab menggunakan pemancar yang sebelumnya tidak dikenal tapi yang memperkenalkan pemancar itu Nabi Ibrahim mulai begitu kan Nabi diajarkan mengarah ke situ sudah dimasalah karena ada pemancar yang lain tidak terima provider tidak terima karena pelanggannya berkurang pelanggannya berkurang loh kok itu pemancar Nabi Ibrahim tidak tinggal padahal apa padahal sudah ada pemancar Nabi Ibrahim itu pun di Filistin sami-sami sampai di sini pemancara bala beli lu kok bisa lu kok nganggap pemancar Nabi Ibrahim lu apa-apa ya lu pemancar Nabi Ibrahim itu nenggol patuh di sini patuh sampai segera takut lalu file-file pas kabul kafih itu lu apa-apa di takut lu nganggap pemancar ini ceritanya lu apa-apa lu nganggap apa provider yang ini ceritanya lu apa Mekah itu itu apa ya orang yang takut itu pun biasa nganggap nganggap pemancar Nabi Ibrahim lu akhirnya konflik ini dan ini lu yang nyebabkan apa kok itu dirampung itu yang israq miqrat minal masjidil haram ilal masjidil aku sok kok minal masjidil haram ilal borobudur iya kan ada problem itu riku lu ngge lu mah kami itu riku soalnya itu filis filis tapi peti rasanya ini jadi lu lu ini ini mendudukkan persoalan mi lo li nuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bazir sami'ul mendengar apa mendengar kalau kesahnya Nabi ditakohan luku ini sopoh kok tiba-tiba menggunakan klaim Nabi Ibrahim ini nabi Ibrahim itu itu karena Nabi Ibrahim ini memang tidak ini ini tidak ini tidak tidak setunggal namilipun Siti Syarroh tidak ada putra Nabi Isha ingkang setunggal Siti Hajar tidak ada putra Nabi Ismail Nabi Ismail Nabi Ismail providernya itu Mekah Nabi Isha itu Filistin dilalah wadah agen-agen besar seharusnya di sini di sini waktu putra Nabi ini pun Yaakob Yaakob ini dikenalkan Nabi Isra'il tidak ada anak rolas Nabi ini pun Bani Isra'il Isra'il itu apa ini ini harus diselesaikan ini konflik ini mulai akhirnya dikukuhkan ini ini makam Ibrahim itu memang mancar ini 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 para nono tili ono belum mulai sampai akhirnya Adi ini tetap tidak boleh meninggalkan kama shollai ta'ala sayyidina ibrahim karena makanya ini kama barok ta'ala sayyidina ibrahim siap ini yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim siap ini yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim Ibrahim bahwa doa Rabbana ini askantum mingdurriyati biwatin gairi wizarain intabaitikal mu'arram itu diklaim terjadi di Filistin yang mengaku itu terjadi di Makkah makanya terjadi khilafiyah sejajahnya di belahi Nabi Isha atau Nabi Ismail ini versi Filistin versi yang Yahudi Nasradi dan akhirnya ini semua dikukuhkan menjadi bagian dari sebuah perjalanan Tauhid, motong ya dilakoni, ziaro dilakoni tapi ini skala internasi nasional penghubung fawal luwajaka shatrol masjidil haram ini disini yang menghubungkan kita ke sana yang membuatkan pemancar-pemancar kita bisa ke sana pemancar-pemancar ke sana runggahi masjid yang setiap hari fawal luwajaka shatrol masjidil haram terus yang tahu membangunkan kita menghubungkan kita saat mantu dikajik Nabi Nabi sedok nah ketika sedok kuburannya kengken nili nili ruhan ini kengken dongak dongak nih ya kuluna robba naufir lana walik ikhwaninalladzina sabaku nabil iman nah mula nih kelas internasional kamabarok ta'ala sayyidina ibrahim mana dan nik kene ya ilah hadhrati mbah ilah hadhrati mbah anwar ilah hadhrati mbah kerapyak ilah mbah khadu kelas sana kelas kene ilah hadhrati mbah disebut dalam kelas kenapa kamabarok ta'ala sayyidina ibrahim ini awak dewi tilih rohno senajanurukun haji ini kubutin enten tengmat dinah tapi enten penyambung itu semua adalah Rasulullah maka kita pun diminta untuk ke Madinah untuk ziarah makamih kanjeng nabi ini ini kubutin kelas internasi nasional kita kan punya kelas-kelas disana setelah itu mengalami kelas lokal 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 setelah Rasulullah disambung kali sohabat ini masih kelas internasi nasional kelas yang meriko tapi setelah itu ada yang menempati kelas lokal lokal bundi lokal parsi misalnya begitu dicintai oleh orang parsi sampai orang persia itu memperlakukan apa sosok yang hadir ke persi itu dengan luar biasa ya itu haknya orang parsi sopoh sayyidina hu hussein ini menempati ketokohan yang luar biasa bagi masyarakat parsi karena apa karena sayyidina hussein diambil menantu yang sebelumnya maju si terus pindah islam nah maju si ini aku nyembah geni geni ini dikele bangunan tuwurnam ini manaro begitu melu islam geni ini dikuang manaro ini dikele ngarep mas masjid akhirnya masjidnya orang parsi itu mana manaro tekan meriki geni menoro ini menempati makanya ketokohan sayyidina hussein itu tidak akan pernah lekang dari masyarakat parsi yang sekarang disebut masyarakat irani karena punya hubungan sejarah terbunuh oleh yazid bin muawi ya dendamnya ya luar biasa tapi bagi Indonesia yang tidak punya sejarah seperti itu ya wesh Pak Ali anaknya geni yazid ini biasa ini makanya ini yang harus dipahami bahwa pada akhirnya setelah kelas internasional ada yang menempati kelas lokal nah setelah itu ya masih kelasnya beda-beda lagi geser seputaran Yaman Sayyid Ali Sayyid Al-Abiddin wongkene yurah patik paham ketokohan seperti apa ya karena itu tokohannya disana cukup bahwa ini setelah itu melahirkan Sayyid Ja'far eh Sayyid Muhammad Bakir dari Sayyid Bakir ini belum sampai sini ketokohannya Sayyid Bakir kemudian lahir Sayyid Ja'far Saudik diteruskan dengan ketokohan yang disana Sayyid Ali Uruidi lahir berikutnya generasi Sayyid Muhammad generasi Sayyid Ahmad Sayyid Aisa Nakib lahir generasi berikutnya Sayyid Ahmad Sayyid Al-Muhajir Sayyid Al-Muhajir mungkin ini yang rapat ya paham ya ini tak ini saya cerita ya ini tapi begitu masuk ke generasi berikutnya Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Al-Muhajir terus generasi Sayyid Ubaidillah Sayyid Ubaidillah ini gak ada putra Sayyid Alwi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini melahirkan alawiyin syakron asegaf terus apa dis berapa apalah saking ngakai al-alai doa misu porha baib lalu itu paham betul porha baib dengan sejarah apa Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir tapi waktu ini ngurung tekan jawa jawa terus bergerak Sayyid Muhammad melahirkan Sayyid Alwi melahirkan 니다 Al-Ali Kholek Osam melahirkan Sayyid Ahmad Sukif Merbat melahirkan Sayyid Alawi Amil Faqih terus melahirkan Sayyid Abdul Malik Sayyid Abdul Malik melahirkan Sayyid Ahmad Jalaluddin Sayyid Ahmad Jalaluddin melahirkan Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad melahirkan Sayyid Jama Lutin Al-Khussaini Al-Kabir Bang Berikin nyebutnya Jumat Ilkubro Nani aku mulai Bang Berikin Kenal Ketokohan Diziarohi Bagian dari sirotan ladinaan Amta Diziarohi Terus Melahirakan Sayyid Ibrahim Asmoro Ketokohan-ketokohannya baru kita pahami Kita ziarohi Tapi sekelas internasional Mau konten Tapi setelah Rasulullah Kita kadang Itu sudah Ketokohannya masing-masing Nah kepemilikan Kepemilikan ini Ini melahirkan pola hubungan Terus melahirakan Sayyid Rahmat Sunan Am Ampel pun mulai Tengsuro Boyo Saking nikku Melahirakan ulama-ulama berikutnya Gweser Terus kuapung Kali keturunan-keturunan mojo Baik Sampai akhirnya Melahirakan generasi berikutnya Nonton Bundan kejawaan Kita telangkas Terus nonton Kita gengselo Nah geser ke berikutnya Tengg generasi ini Gede pemanah Kemana Melahirakan Danang Sutowijo Ijoyo Melahirakan Mas Jolang Terus Enten singteng beriki Mbak Krap Mbak Krap Ini ketokohan-ketokohan Yang akhirnya Kita bisa memilih Memiliki Cuma kelasnya Kelas kita Sampai ini Terus kemudian Pesuruan Itu beda Maksudnya Nanti Pesuruan Dwe Dewi Sinten Untung Suruh Pati Dwe Mbak Jayeng Rono Dwe Punya sendiri Dwe Mbak Abdul Kohar Saking Mbak Abdul Qadir Saking Mbak Nur Rahmat Saking Mbak Raden Qasim Saking Sunan Ambel Dwe Dwe Akhirnya Punya ketokohan Masing 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 Lalu terus Tidak ada Keturunan Pekalongan Hadipati Wiroto Mejaeng Kalo Lungu Kale Lungu Kita Tokoh Terus Tidak ada Yang Kelasnya Menghubungkan Fawalua Jaka Satu Masjid Kharam Putra Pindah Dateng Batang Namun Mbak Husein Rahmatillah Senan Sedora Sedora Itu Generasi Bergerak Dan Terus Pindah Tenggara Mbak Jain Negoro Terus 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 Meriki Campur Mbak Amangkurat Terus Melahir Mbak Sandio Mbak Nur Iman Sampai Terus Melahir Generasi Berikutnya Mbak Santuko Punya Tokohnya Masing-masing Mbak Santuko Neronakan Mbak Abdurra'uf Mbak Abdur'uf Nurunakan Mbak Abdurrohman Mbak Abdurrohman Nurunakan Mbak Dalar Semua Punya Setelah Sing-kelas Internasional Sing-setiap Dino disebut Mbak Abdurrohman Mbak Abdurrohman Mbak Abdurrohman Mbak Dede juga punya Cuman Skalanya Adalah Skala Lokal Jadi Sirotol Mustakim Mbak Dede tetap Due Sirotol Mbak Abdurrohman Mbak Abdurrohman Mbak Abdurrohman Makanya kita tidak boleh melupakan Jasa Masalah Masalah Mbak Abdurrohman Mbak Abdurrohman Ini Sabburst Nabil Iman An'la Idhan Itu Menung Soh Makanya Mbak Abdurrohman Mbak Abdurrohman weak Guru Guru nehmen Sebagian Umat Islam Tapi Langsung mata Kur'an Jadi Spaya ah Saat Pak Sio Mbak Langsung kur'an sunnah lawa dewi singgawa kur'an jenis menungso sing mengarahkan kitab awal luwajah ksatrol masjidil haram di kelas lokalnya masing-masing sing jogho masjid iku menungso lemenungso itu kuburannya kenili mungkin ngubur ya tilek kuburan denis di daerah ini kusik ditilih kok umatnya kata santri rekata ya nggak wabiz di tilek ya nggak wabiz lah begitu orang sabis menengkapnya ya repot akhirnya tanggoknya dodol sego dodol kato dodol tasbe akhirnya kehidupan berjalan dan berputar urep nengkono sampe copet tuh urep lu kan sampe begitu kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim kabeh tilek rono urep kabeh nengkono mas kapai penerbangan ya urep bakul coca-cola ya urep nengk mekah niku bakul seprit ya urep napa mawono urep tengriko sejata senapa nih ku nyambut tamu nih Nabi Muhammad nyambut tamu nih Nabi Ibro Nabi Ibrahim nyambut tamu wong tilek petilasannya Nabi Ibrahim nyambut tamu wong tilek petilasannya Siti Hajar nyambut wong tamu nilek petilasannya Nabi Adam kali Siti Hawa namini Jabalroh rohmah sampe wong Amerika jenengkane Paris Hilton iso urep nge hotel Hilton di Ameh edi cikmat lalu udah kehidupan berjalan sing nengkene diku sing rapatnya gelem ziaro itu dua biru umrah biru umrah biru umrah biru haji urep kabeh tukul cipru anu urep nengkri berkoron apa melihat masalah masalah lulu nih kelasnya itu kelas internasi nasional nanti mulanya ya jauh gomun sing teko tekan kono pesawat wong rono pesawat dikwati lapo sak jane kono karena mau melihat petilasan petilasan masa lalu sing karo gusti Allah biar enggak dilupakan diabadikan dalam rukun islam lalu sampe tekan kono itu tidak apa kan gitu makanya awal-awal wong islam yang indonesian itu kan lu ngho haji rauh leh jadi sebelum imannya tertata enggak boleh jaman wali songo wong jawa lu ngho haji rauh leh karena kau bubar akidai karena belum tertata nengkene muteri budur muter ngiwoh muteri watu lho kok tekan kono kepetokabaya watu lagi repot sama-sama enggak paham nengkene kain selempang warna ne kuning nengkono kain selempang warna ne puh putih selesai urusan nengkene rambutnya digundul tekan kono tahan lol nengkene selesai ibadah ngombe banyu suci banyu njulumprit tekan kono banyu zam 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 lu kan itu susah dipahami makanya perjalanan spiritual ini menghasilkan pola kehidupan yang luar biasa hotel mau venvik urib neng madinah soalnya wong ziaro makame kanjeng nabi bakul emas isu urib kabeh bakul kato bakul serban bakul ketu urib kabeh yang persis disini kelasnya cuma nengkene kelasnya orang kelas internasi rasional kelasnya kelas santren kelas gunung bereng kelas derajat kelas ngampel kelas demak kelas apa ini sama emang kelasnya itu dan sama hidup semua bergerak berjalan ya Allah ya Allah terhadap ini nggak boleh lupa karena keberadaan dari masa lalu yang tersambung ini dan diakui bahkan wa'ala'ali sayyidina ibrahim coba sampai bayang betapa terbukanya jembari hati yang diajarkan oleh Allah bahkan wa'ala'ali sayyidina ibrahim orang berdepan tentang ahli ibrahim pokoknya turunannya nabi ibrahim jenisnya dulur itu tidak pisah bedo agama makanya nanti semuanya kemudian keturunan ibrahim masuk menjadi orang isu jadi Islam nggak apa karena doangnya awad dewa ini mendina nggak tahu lali karena itu ada yang menyebabkan saya sudah di Sijimen cuma bareng itu di kiamat langsung dunia dikogot ada yang pelungu karena-kara ini kita harus mikir kiamat hati-hati asteroid kiamat kalau dipikir kiamat itu merasa dibikir bareng-bareng itu dibikir lagi ada yang dikir bareng-bareng itu rambung-rambung orang yang kiamat itu mati langsung saya sudah iklan kiamat itu yang merasa itu lepas kembali di Jogja ini itu iklan itu kembali di Jogja saya sudah dikirkan saya sudah dikirkan misalnya waktu ini saya sudah dikirkan saya sudah dikirkan saya sudah dikirkan saya sudah dikirkan tetap dikirkan tapi begitu gempa Melayu terlalu meter tiba-tiba itu berarti memang saya sudah dikirkan kiamat itu begitu bumi dihajar karena planet Mars mati bareng-barengnya dipikir apa kalau kita sampai mikir kiamat sudah dekat kurang kalah ini akhirnya saya sudah dikirkan saya sudah dikirkan saya sudah dikirkan saya sudah dikirkan Alhamdulillah jadi terhadap masa lalu ini luar biasa terhadap orang-orang yang menghubungkan kita mengenal kembali kepada Allah ini menempati tempat tersendiri di dalam Islam nah orang-orang yang disini adalah orang-orang yang menghantarkan kita terhubung dengan Allah dan kita disuruh ngobor supaya bisa dilihat kuburannya itu itu penting kedudukannya itu penting dan bagi bangsa dan negara orang-orang seperti ini ini menjadi kekuatan tersendiri untuk menjaga teritori ini dari kula misalnya diara datang gunung pering diara datang santren apa yang terjadi dalam batin saya pasti saya mencintai dimana beliau-beliau disemayamkan tanah itu pasti akan kami cintai gak mungkin kami melukai tanah-tanah dimana guru kami disemayamkan kalau itu terjadi di semua wilayah orang akan mencintai tanah dimana gurunya bersemayam dan disitulah awal cinta tanah tanah air makanya khubulwaton minali iman mereka terorisi mereka tidak pernah mencintai tanah yang mencintai tanah mereka membuat berbomb yang dibangg di para belakang yang lebih baik orang yang mencintai saya seperti yang membomb surabaya yang mencintai tidak terlalu terlalu saya mencintai berbomb jombang yang tidak baik saya tidak membombakan yang tidak beragama itu dan selalu diingat kita jaga kebersamaan maka bisa jaga bareng-bareng dan ikilah kebiasaannya ulama yang selalu berpegangan pada ahli sunnah jamaah ini kelasnya ada menungsa jamaahnya ada menungsa kalau ahli sunnah jamaah, sunnahnya ada jamaah jamaah, langsung kuran sunnah jamaah itu, orang yang ikut guru menyeh, tapi orang yang dijun untuk perpustakaan karena nuanya aku rasakan siara itu benar, aku bukan bagian dari sanat suratul nadhinah, itu gak ngakul aku ngasih surat kuran sunnah murah itu menghujud-mengu aku mau ngerjakan itu, aku aku mau ngerjakan itu, aku raysakur jamaah itu, aku merupakan apa itu, aku merupakan yang dipukul aku bisa, enggak ngerjakan nah itulah akhirnya kemudian kehidupan kita berjalan seimbang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang seimbang melakukan perjalanan agak agama kemudian santri dengan ijennya rapi nah ya bareng-bareng amin-amin yang pinter yang dihormati amin-amin yang kesukaan ya amin yang biasa tapi saya dihormati ini saya juga sama diri rakaman tapi bareng-bareng itu bisa lakukan istirahat bila ini harus tekan lapangan ada odong-odong, ada melu bakul tahu melu bakul trompet melu apa aja melu terob payu sound system payu besean payu kodak payu roda ekonomi berputar kebutuhan terhadap Nabi solawat bareng-bareng mau fungsi butuh solawatan umatnya Nabi kata ya bareng-bareng akhirnya jadi magelang bersolawat tapi tekan meriku bakul bakul slayer ya payu bakul sepanduk payu apa gagang pancing ya payu kain putih payu putih-putih payu kain irang payu mafia segala yang ada dalam hidupmu warung salawat sebelum mati itu agamanya demen itu riang gembira indah penuh kebersamaan malah mbak kami bawa wali ya Allah aku lalu terenjuk ini lho kita bisa kita mati rombongan kiai la ilaha illallah la ilaha illallah ngomong ini 10 begitu rombongan yang ini 6 siji salallahu ala mohamad salallahu alaihi wasallam si rombongan siji meneh ilaha adratin nabi yil Mustafa Muhammadin salallahu alaihi wasallam ikiru rampong meneh rombongan yang sampingi Tereng rampung Rombongan sih jini Terenggitulah 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 Sampai akhirnya terenggitulah 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 Rombongan saking santren Ditenggitulah Terenggitulah 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 Rukun Makam-makam ini menghasilkan kerukunan Aku yang macak kiai ada Yang macak dukun ada Aku lagi kesurupan ada si tetelah nake yonohonohi dibakar seumurnya oke ya no 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 kita kok hehehe siapa yang mana betapa indahnya lu akhirnya semua terjaga kan kebaiknya joko jadi sebuah lingkaran kehidupan yang tadinya rumit tadinya jelimetik terus kepie mengakhiri sengketa mengakhiri kesalahpahaman rampung yowes di sirop aja deh ceklah deh filistin kono aku kene lakum dinukum waliyah tapi seng mengklarifikasi langsung kusti Allah langsung minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladhi barokna hawlahu linuriahu min ayatina innahu huwassami'ul masjid alas nuklir akhiri pengera nengonoh sameng rowi ibu daya ibu daya leunis kbenerisme lu kiyahe lian Ya Allah akbar diayamin Allah akbar jadi siklus kehidupan ini sampai dia mau mengkaji antara kebutuhan menghubungkan dengan masa lalu di Rampung akan datang Israq Israq, ini gila gila clear Amma Ba'du kamu mau ngaji di Rampung ini sudah mulai ngaji ini kamu mau ngaji di Amma Ba'du kamu mau ngaji? terang ini yang di Amma Ba'du jadi kehidupan kelauti ya Allah hebatnya umat Rasulullah itu mundur Rasulullah itu perkembangan langit maksudnya saya mundur bangkara apa saya salah kasut saya ribut jenggot saya ribut setelah ini ingin jenggot ini ingin cingkrang cingkrang berapa bodoh itu malah kurang diperdebatkan sampai ini apa ini agar kelim sembahyang sembahyang itu ternyata yang namanya kereka anaka tarohu fa'in lam takun tarohu fa'innahu ya rohka ini khusnudhan ya Allah mulai iya kan iya kan apa mau ibadah maksudnya ibadah ingin ibadah mau cekoran dilalas yang diwajar ini ini berarti memang ibadah mau cekoran tapi kelas yang diwajar ingin ibadah bismillahirrahmanirrahim terus bareng ngonong nas ta'in ya lo tolong ya lo tolong ya lo tolong napa moga moga cawe cekoran i love you lu gua gak bisa biar salah lu ingin itu iya kan nak butuh iya kan nas ta'in ibadah ini khusnudhan aku tak moco yasin ya Allah dia nak butuh moco qur'an ini ibadah terus gua tak ngon tolong ngon tolong napa moga moga mbah ku diampuni orang dilebok non roh tak moco sampe pitong dino lu ini kan ibadah khusnudhan mau lo sak jatoh pun tiang ini tambah kuat ibadah tambah seragap ibadah tambah gede khusnudhan khusnudhan ini orang uang tambah seragap ibadah sampai badung ini tambah ini tambah suudhan apa-apa itu suudhan merosajen suudhan merosayang suudhan lu sampe gumbu ada menaiki hanyaran ya Allah kelakuan lu aneh aneh ada orang ngomong dikedok-kedok akhirnya adhan dikedok dari kiri lu yuk biye ini bisa jadi karpet apa ini apa kurang belenger ada orang gelut di dunia apa kurang belenger apa rakapa ada orang surya sampai ini tamuran kalau tidak ada yang terjadi bakas khilafah padahal ini kurang apa dibakas ini khilafah bagaimana kaum muslimin mimpin lu kok malah diajak ngomong malah remuk malah satu sekat juta pindah ke beberapa negara malah ada murtad ini pemurtad dan apa ini 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 Afganistan ini begitu perang sampai ini 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 kita menang itu nabi yang cedok dikersak 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 tapi yang lebih terperinci santri ngerti ini 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 maknanya khairan keapian kang sampurno lah keapian kang sampurno orang mungkin menung sebab sempurna ini menung sempurna 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 terus yang paling sempurna yang paling sempurna ini paling sempurna sempurna kita ingin sempurna berada dikersak kita ingin kita ingin 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 kita ingin kita ingin ingin paling apa orang lain soalnya aku lho kita apa yang lain soalnya enten panitia saya nggak mau nonton, kalau kali pengajian istri aku lho kita sebab entennya panitia, lho kita apa yang apa panitia ya betul saya ketika aku lho banteng kepanitiannya ya lho apa itu apa yang lho banteng padu apa penyelenggan KPM lu sehingga rho banteng aku lho aku lho purun duki lho bisa lho banteng duki jelenggan banteng ngkos lah apa cek sondor kayak bubar Hai lukit kapan ngaji opo apa itu ngatik diwe kesadaran kau yang ngerti itu di Indonesia melampah Hai itu berjalan dan murah itu kita itu ditabdi di umboten tapi akhir-akhir ini ke atas yang tiba-tiba terus kuyok bener ini udah ada dewe kufar kafir-kufar kafir sementara wak dewe tetap dihulangi lah taja'alfiqlubina gillan lilladina amanu apa rambut ini tapi yang waras ya jauh ngalah yang waras ngalah orangnya yang waras ya orang ngalah amuk kenapa karena tokoh-tokohnya dulu mengajarkan Hai itu mengajarkan bahwa Islam ketika ketemu dengan bangsa yang berbeda-beda inilah sesungguhnya pertemuan Islam menjadi rohmatallillah amin lu alamin ini gua macem-macem ada alam muntilan, ada alam jombang, ada alam nopo Islam ini ketemu dengan masyarakat yang berbeda-beda ini itu jadi rohmat ya memahami waktu ini mungkin bian pun diulangi kali poro sepoh gitu lu ini pun diulangi lu ini roco lu dengan peringat ini tapi tidak mau mengambil kekuasaan milih nyebarnya agama itu kampung terpencil jadi santren lu ini tidak mau mengambil kekuasaan ini tidak ini bagi yang kerapean ini kok rojok kekuasaan milih itu ini jadi mau ngomong ini ya agama pun punya kelas tersendiri punya kelas tersendiri ini 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 itu tersendiri itu yang harus dari mereka ini di mana sekolahan mereka ini sementara mana ingat itu ini yang seperti ini ini sedang dihitung kita tahun semuanya matahari sempur dihitung sudah dihitung wali-wali ini mau ngotong pun ngitung kalau seandainya beliau ini waktu itu terus mengambil kekuasaan ini keblok ngotong nih ngising Joko Gawang sopoh kan makanya ya sudah bareng-bareng bersama masyarakat orang-orang terlalu ngotong gede orang ya memang diharapnya kiai ya bersaing dengan kebu kiai selamat, mbak kiai peleret dan itu terjadi sampai hari ini pelajaran itu membuat situasi gak pernah ribut tentang hak cipta itu kalau di Eropa bubar itu terkait hak cipta aku nyilih Honda ini, maksudnya R.E. King nyilih Honda maksudnya Bit eh kok Bit apa? Mio itu aku ini maksudnya Ades, itu biasa dan artinya menjadi sebuah kelaziman dan keindahan itu tidak sedoyok pompa air itu itu saja dari Panasonic, dari Shimizu ya tetap saja makanya kita tidak pernah mempersoalkan disyukur yoyo, bungkusnya kongwan di sini rengginang itu sama sekali makanya mungkin di sini wadah coba ini kita tidak punya kebiasaan itu kebiasa itu begitu orang saya pernah berbiasa lah illallah mesti karena ini simbolnya berdiri tapi berpugia itu biasanya yang terlihat berasa apa kibar-kibar bukan ini juga antinya lah illallah orang aku tahlilan ya la ilah ilah Allah aku ini genti roh pki ya moh tapi aku ini lungo yang sawah yang nganggu arit lungo nukang yang nganggu palu sehingga provokasi-provokasi dengan simbol-simbol besar betul ditompok kali kiai kenapa ini sabal wah yang makan kembali berjubah oh rakan biar kiai kiai ya jubahan cuman kini pengalaman yang anggu jubah reso gondor pari mula jubah sebagai baju sarai diketok ketok anis sarai jeneng anis sarun orang tuwi alibata tuwi ini monggo potonga sarun tadi sarung saruan tadi sarung sarungan terus dilinting bahaya nasur warubah akhirnya wong takbir ini nak soal ini anu cantola cantola ini akhirnya menghasilkan tradisi takbir Allahuakbar nyantol berhubung nyantol ya nyantai asik ratu cantolan Allahuakbar sampai tekan-takan jadi akhirnya menghasilkan sebuah tradisi kehidupan yang bersahajat damai ya rapetin rapetin patahin orang Yahudi saya tahu kakak apa-apa saya butuh yang saya kaji yang Yahudi ini mati saya kaji ngelangi soalnya saya gak ke pesawat ini seorang Yahudi kalau nyaman aku ribet hancurkan Cina orang Cina itu saya ngurusi awak dewa yang ngantuk kok tidak pinter kayak rokok ya enak orang-orang orang-orang ngerti sana mesak untung kita itu tradisikan ulama-ulama sebut tentang bagaimana menjadi orang yang bersahajat tidak pernah melupakan sejarah dan selalu kita bawa menyadari ada pola hubungan antara masa lalu dan hari hari ini saya katakan terus nama-ulama saya katakan terus nama-ulama kek muka timah suka muka parokah muka muka manfaat Al-Fatihah ya abayna umatina masyikhi 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari agar nasi kudurus terimawan mahatur suwad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sub indo by broth3rmax